GTI dia juara, ikut TV, KI, DJTV juga, ya tapi kan tidak se-viral sekarang. Walaupun juara memang viral, yang memviralkan orang negara lain. Kita padanya aja, baru kita masyarakat Indonesia sebagian baru sudah ikut-ikutan. Penyanyi dangdut Indonesia, Dewi Persik, kembali diterpaisu tak mengenakan. Belum lama ini terjadi polemik antara sapi kurban dengan ketua rukun tetangga, RT. Di lingkungannya, kini mantan istri Alditahar itu kembali dituding melontarkan kalimat pedas pada penyanyi muda berbakat, Putri Ariyani. Dewi Persik pun menanggapi tudingan yang melontarkan kalimat pedas kepada Putri Ariyani. Perempuan yang disapa DP itu menggelengkan kepala dengan tudingan itu. Tak berhenti sampai di situ, DP pun heran kenapa namanya bisa disebut-sebut hingga melontarkan kalimat pedas kepada Putri Ariyani. Namun, tampaknya mewajarkan hal tersebut dan enggan untuk ambil pusing dengan tudingan tersebut. Ya ampun segini amat cari duit CKCK kalau gak bawa nama Eike emang gak rame ya? Iyalah sampai ke politik-politik CKCKCKC, tulis Dewi Persik dilansir dari Instagram pribadi miliknya pada Senin, 3 Juli 2023. Sebagai informasi, beberapa akun media sosial, khususnya YouTube, melontarkan tudingan kepada Dewi Persik. DP pun mengunggah akun yang melakukan hal tersebut padanya. Nama akun YouTube yang disorot DP di Instagram pribadinya disebut Social Update. Sementara itu, judul video akun yang menuding DP itu berjudul, Geger, Dewi Persik lontarkan kata-kata pedas, Putri Ariyani sampai pingsan. Akun Social Update sendiri terlihat beberapa kali mengunggah konten-konten tentang Putri Ariyani. Salah satunya yang berjudul, eksklusif, hadiri undangan di mata Najwa, ida dayak ungkap fakta Putri bisa melihat kembali. Namun, kabar ini masih perlu dipertanyakan lagi. Karena tidak ada informasi yang valid terkait dengan informasi ini. Terima kasih telah menonton!